Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita semara bersama saya Ilham Ardiansyah Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini Gunung Merapi kembali meletus dengan meluncurkan awan panas ke barat daya sejauh 2500 meter 5 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di jalur Pantura Rembang diduga bus pelaju ugal-ugalan menjadi penyebab kecelakaan Usut kematian anak anggota DPRD Tegal puluhan pelajar diperiksa Kita ke informasi pertama gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi minggu pagi Luncuran awan panas mengarah ke barat daya kali bebeng dan kerasak dengan jarak luncur sekitar 2500 meter Luncuran awan panas kembali muntah dari puncak Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah minggu pagi Dari tanggapan kamera pengawas Induk Frikom Yogyakarta terlihat awan panas mengarah ke barat daya atau ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Gumpalan awan panas memiliki jarak luncur sejauh 2500 meter Sebelumnya pada sabtu siang Merapi kembali meletus dengan meluncurkan awan panas karabarat daya atau Magelang, Jawa Tengah Luncuran lava pijar disertai kepulan awan tebal Menurut BPP TKG Yogyakarta, luncuran awan panas sejauh 7 kilometer mengarah ke kali bebeng dan kali kerasan di Magelang Dampak erupsi hujan abu tebal mengguyur di pos pemantau gunung Merapi Babadan di desa Kerinjing, kecamatan Dukun Magelang Selain itu hujan abu vulkanik juga terjadi di kecamatan Sawangan, Magelang Fahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang Guyuran abu vulkanik dari erupsi Merapi terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Magelang Meski rumah dan jalan tertutup abu vulkanik namun warga belum mengungsi Salah satu desa yang diguyur hujan abu vulkanik adalah Desa Sengi di kecamatan Dukun Magelang Ratusan rumah tertutup abu vulkanik dengan ketebalan sekitar 1,5 cm Selain rumah, aksi jalan desa juga tertutup abu vulkanik Desa Sengi berjarak 6 kilometer dari puncak Merapi Meski demikian warga tidak mengungsi Petugas mengimba warga untuk tetap waspada dan tetap menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernafasan Untuk terjadinya awan panas guburan tadi pada tanggal 11 Maret 2023 Himbuan untuk warga masyarakat tetap waspada dan selalu hati-hati Bila mana terjadi susulan yang lebih besar lagi Selain di kecamatan Dukun, BPBD Kabupaten Magelang mendata Ada 6 kecamatan lain yang terpapar hujan abu vulkanik tebal Wahidiono melaporkan dari Kabupaten Magelang Paparan abu vulkanik Merapi juga mengguyur tanaman pertanian di wilayah Selobo Yolali Para petani terpaksa panen lebih awal karena khawatir tanaman membusuk Hujan abu vulkanik dari Gunung Merapi masih mengguyur desa Telokolele di kecamatan Selobo Yolali minggu pagi Tanaman seperti cabai yang siap panen tertutup abu vulkanik yang cukup tebal Sejumlah petani berupaya menyelamatkan tanaman agar tidak mati Mereka juga berencana panen lebih awal karena takut tanaman membusuk Kalau tidak dibesikan, tidak bisa panen dan nanti bisa busuk Bisa busuk? Iya Nah ini terus berapa luas ini Pak yang kena abu ini Pak? Ya lumayan banyak Mas, sekitar satu desa semuanya Kenapa ya? Terus ini siap panen ini Pak? Ini siap panen Kalau yang siap panen bisa diambilin ini Pak? Ya ini diambilin terus nanti yang kedua dicuci dulu Dicuci nanti langsung dimasukkan ke bakul Pak ini masih hujan abu ini Pak? Ya ini masih Dari jam berapa tadi Pak? Ya sekitar kurang lebih jam 7 ya Pak Erupsi Merapi pada Sabtu siang hingga Minggu pagi Meluncurkan awan panas disertai hujan abu Ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah Julianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali Beralih ke informasi lain kecelakaan maut Melibatkan sebuah bus dan dua truk terjadi di jalur Pantura, Rembang Lima orang dilaporkan meninggal dunia Kecelakaan terjadi akibat ulah sopir bus Melaju secara ugal-ugalan sehingga menabrak truk yang datang dari arah berlawanan Inilah dugaan pemicu kecelakaan maut di jalur Pantura, Rembang, Jumat Siang Dari rekaman kamera pengawas jalan Bus Wijilestari melaju secara ugal-ugalan Sebelum insiden terjadi bus terlihat menurunkan penumpang sembarangan di jalan tanpa masuk terminal Sementara truk tangki tampak melaju dengan kecepatan sedang Beberapa saat berselang dari rekaman video amitir warga Bus kejar-kejaran dengan bus lain di wilayah Tireman Tiga kilometer dari lokasi kecelakaan Setiba di lokasi bus yang melaju cepat endak menyalip truk tangki di depannya Nas dari arah perlawanan muncul truk tronton Sehingga tabrakan keras terjadi Kerasnya benturan membuat bus hancur pada bagian depan Akibat kecelakaan 5 orang dilaporkan meninggal dunia Terdiri dari sopir bus, sopir truk tronton, penumpang bus, dan penumpang truk tronton Sedangkan satu korban belum teridentifikasi Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan Korban terakhir meninggal dunia setelah dirawat di RSI Arafah, Rembang Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang Dua rumah di desa Karanggitung, Kabupaten Cilacap, ludus dilalap si jago merah saat ditinggal oleh pemiliknya Kebakaran sempat membuat warga panik karena takut api merebet hingga ke rumah warga lain Kebakaran hebat melanda dua rumah di desa Karanggitung di kecamatan Gandrung Mangung di Kabupaten Cilacap Kebakaran api yang begitu besar membuat warga panik sehingga langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya Sebagian warga berusaha mengeluarkan barang berharga dari rumah mereka karena takut api merebet Bangunan dari kayu dan banyak bahan muda terbakar membuat api sulit dipadamkan Petugas pemadam yang datang juga tidak bisa berbuat banyak Akibatnya satu rumah ambruk rata dengan tanah sedangkan satu rumah hanya menyisakan sebagian bangunan Kebakaran terjadi saat milik rumah dan sebagian besar warga sedang keladang Menurut saksi api terlihat pertama kali muncul dari bagian atap rumah Awal mulai api itu keluarnya dari atas, tau-taunya dari berunjung Terus ngobar ke pager langsung ambruk semua Dukan sementara kebakaran diduga disebabkan korsleting arus listrik Kemar diantum laporkan dari Kabupaten Cilacap Terima kasih telah menonton!